Banyak hal yang terjadi di tahun 2021, cerita tentang kebersamaan, tangis, dan tawa. Tiada terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Selamat tinggal tahun yang lama, selamat datang tahun yang baru. Yang berkesan di 2021, saya bisa bertahan di tengah pandemi, situasi yang sangat baru dalam lingkungan hidup. Saya bisa berdamai dengan pandemi, berdamai dengan situasi berbagai macam virus. Saya harus kebal tubuh melalui vaksin. Sekudang problem yang bisa dihadapi, problem bersosial, problem berkarir, semuanya berkesan baru. Tetapi saya bersyukur, di tengah pandemi ini saya bisa serpain. Tantangan terbesar di tahun 2021 sama seperti tahun 2020, masih adanya pandemi, COVID yang menyebabkan bisnis hotel menjadi lesu, tingkat dunian menjadi turun. Tapi di balik itu, kita semua harus tetap. Semangat. Banyak hal penting yang membuat saya tidak menyerah di tahun 2021 ini. Terlebih, di masa pandemi, saya harus tetap berjuang untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang saya kasihi. Semangat dan motivasi karyawan ya, yang pastinya. Sama yang paling penting sih, kepercayaan tamu terhadap hotel ini, kepercayaan tamu terhadap servis dari hotel ini. Tentunya bangga ya, untuk saya pribadi dan juga untuk orang lain. Karena apapun yang saya lakukan hari ini dan hari sebelumnya, itu adalah sebuah pencapaian yang patut diapresiasi dan disyukuri. Dan kita harus berpandangan positif bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Justru kita harus lebih baik ya, karena kita bisa belajar dari kegagalan itu untuk menuju tangga kesuksesan di masa yang akan datang. Hal yang benar-benar ingin saya lakukan adalah supaya masyarakat luas mengenal dan mengetahui kalau di Best Western Premier La Grande ini, kita mempunyai restoran yang benar-benar unik. Baik itu dari segi makanan dan minuman. Kita ada beberapa makanan yang tidak ada di tempat lain. Saya itu pengen masyarakat luas itu mengenal nih, restoran yang ada di Best Western Premier La Grande itu. Dan sudah pasti makanannya itu bervariati, minumannya unik-unik, dan yang sudah pasti itu makanannya enak. Apa yang membuat saya bagi ya, bekerja di sini? Yang pertama, mempunyai teman-teman dan rekan kerja yang sangat luar biasa, yang mensupport kita semua ya, baik mensupport tamu ataupun teman sendiri. Terus, yang lebih membahagiakan buat saya adalah ketika tamu saya tersenyum dengan masakan saya, makanan saya, itu membuat saya lebih proud, lebih senang. Aduh, luar biasa. Jadi bangga di situ ya. Ada kebanggaan tersendiri. Sampurasun, untuk pelajaran di tahun 2021 yang bisa saya ambil adalah kebersamaan yang sangat kuat dalam sebuah tim. Karena tahun 2021 itu betul-betul tahun yang cukup berat bagi dunia pariwisata, khususnya perkatelan. Dengan munculnya beberapa kebijakan, beberapa aturan yang memang secara umumnya itu baik untuk penghentian pandemi ini. Maksudnya penghentian itu untuk mengatasi pembangunan pandemi ini. Tapi satu sisi lagi, mungkin ya berat bagi kami pelaku industri pariwisata, khususnya tingkat dunia hotel. Jadi pelajaran 2021 ini ya, yang saya ambil adalah, jangan mudah menyerah. Istilahnya terus berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon kesehatan dan tentunya diberikan jalan serta kemudahan. Yang Alhamdulillah sampai tutup akhir tahun ini, kita semua masih terus bersama, masih bisa bekerja sama dan malah semakin lebih kuat. Karena Alhamdulillah kita bisa lalui tahun 2021 ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sukanto, pimpinan Biswesten Primer Lagrande Bandung. Rekan-rekan sejawat dan karyawan-karyawati Biswesten Primer Lagrande Bandung. Tak ada kata terlambat, tak ada kesempatan yang hilang. Memang tahun 2021 akan segera usai. Dan tahun baru 2022 segera datang. Memang kesempatan mungkin tak sama. Tapi sedangnya ia datang lagi walaupun bilangan tahunnya yang berbeda. Ayo tunggu apa lagi? Segera persiapan diri, buat rencana yang hebat. Lebih bagus dan juga lebih baik lagi. Lupakan kegagalan yang silam. Ayo bangkit, jadikan pengalaman sebagai pelajaran untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Rekan-rekan sejawat, ayo kita songso. Tahun baru 2022 dengan jiwa baru, semangat baru, inovasi baru. Karena kita akan dihadapkan dengan tantangan yang baru pula. Dan ingat, apapun rencana dan harapan yang kita buat, Jangan lupa mulai dengan doa dan tawakal kepadanya. Semoga di tahun 2022, jalan yang kita lalui lebih baik, lebih cerah, dan lebih mudah menjalannya. Selamat tahun baru 2022 dan selamat tinggal tahun 2021.